Seorang wanita desa sedang mandi di sungai Ada seorang pria yang sedang memperhatikannya dari kejauhan Tak sadar seekor buaya mendekati wanita tersebut Dan pria itu melihat seekor buaya tersebut Dan bermaksud akan menolongnya Sedangkan wanita itu tidak menyadari kalau ada buaya yang mendekatinya Karena khawatir, si wanita itu diterkam buaya Pria itu langsung masuk ke dalam sungai Dan mengajak si wanita tersebut untuk segera ke darat Namun karena kaget, wanita itu berontak Karena menyangka pria tersebut akan memperkosanya Buaya tersebut terus mendekati Kedua orang itu Dan akhirnya laki-laki yang menolongnya itu diterkam Ini adalah istri pangeran yang sedang kesal dan marah Di dekatnya itu adalah seorang dayang-dayang Yang mengasuhnya dan mengawalnya Kepada dayang-dayang Istri pangeran ini mengungkapkan kekesalannya Dia selalu disisihkan oleh pangeran Dan pangeran lebih Menyukai istri-istri yang lainnya daripada dia Menurut dayang-dayang Lebih baik istri pangeran yang ingin datanglah ke dukun Dan meminta obat dan jampe-jampe di dukun Agar pangeran lebih memperhatikan dia Nah istri dari pangeran ini Menuruti kata-kata dari Dayang-dayang tadi dan segera datang ke dukun istana Nah istri pangeran mendekati dukun istana yang sedang berdoa Di dekat dukun tersebut Istri pangeran mengungkapkan maksud dan tujuannya Yaitu meminta Agar dukun tersebut membuatkan jampe-jampe Atau ramuan agar Pangeran lebih memperhatikan dirinya Kepada dukun tersebut Bilang kalau pangerannya itu selalu Memperhatikan istri yang lain Sedangkan dia tidak diperhatikan Dan dukun pun mengerti Ada sebuah ramuan dan jampe-jampe Yang dikatakan oleh dukun tersebut Namun biayanya cukup mahal Nah istri pangeran ini Bersedia membayar berapapun asalkan Ramuan yang diberikan oleh dukun itu sangat ampur Nah dukun pun setuju Makanya nanti malam dia akan membuatkan ramuan itu Dan akan memberikan kepada Istri pangeran ini besok pagi Istri pangeran ini sangat berterima kasih kepada dukun Ini yang telah mau membantunya Nah ini adalah pangeran Yang datang didekati oleh istrinya Pangeran ini memiliki istri banyak Dia salah satunya datang mendekatinya Nah pangeran tersebut Sedang melamun Dia melamun Memikirkan dia sedang menyukai gadis desa Nah istrinya tersebut Ini segera merayu pangeran Agar mau bersamanya Teruas Istrinya ini merayu pangeran Dengan romantis Dia membelai tubuh pangeran Dan menciumi pangeran Sebagai suaminya Nah ini adalah dayang-dayang Yang memperhatikan kelakuan Pangeran dengan istrinya Akhirnya pangeran pun Mau melayani istrinya Namun setelah sadar Akhirnya pangeran tersebut Tidak meneruskan Dan meninggalkan istrinya tersebut Nah ini adalah wanita desa Yang suaminya diterkambuaya tadi Sekarang sedang mencari suaminya Bersama penduduk desa Seluruh penduduk desa Melakukan pencarian ke lokasi sungai Untuk menemukan buaya Yang memangsa suami wanita Bergaun putih ini Dengan ditemani oleh penduduk desa Wanita ini berdiri Di pinggir sungai Karena mencari Buaya yang menerkam suaminya tadi Nah mendengar Riuh di perkampungan Pangeran tersebut Datang ke tepi sungai itu Karena disana katanya ada Penduduk yang diterkam oleh buaya Dan wanitanya itu Sedang berdiri di pinggir sungai Dan kebetulan sang pangeran ini Menyukai wanita tersebut Nah dia bicara sama pengawalnya Akan datang ke tepi sungai itu Setelah berbicara dengan pengawalnya Akhirnya pangeran itu Menuju ke pinggir sungai Dia berjalan menuju Pinggir sungai dalam keadaan hujan Dan pengawalnya mengikuti dari belakang Dayang-dayang bilang kepada pengawal Pangeran Kenapa dia mengizinkan pangeran Berjalan ke tepian sungai Menurut pengawalnya Tidak usah khawatir Karena pangeran itu sangat sakti Sedangkan di pinggir sungai Terlihat banyak sekali penduduk Yang sedang menunggu Datangnya buaya Dan wanita yang bergaun putih itu Berdiri di tepi sungai Dan menunggu kedatangan buaya Tak lama kemudian Seekor buaya besar datang Mendekati ke arah wanita tersebut Buaya itu datang perlahan-lahan Mendekati ke arah bambu Tempat berdiri wanita itu Melihat buaya datang Seluruh pengawal dan penduduk Desa langsung terjen Kedalam sungai Dan mereka langsung menikam buaya itu Dan mencoba melumpuhkannya dengan parang Namun buaya tersebut mengamuk Mereka banyak yang jadi korban amukan buaya itu Dan ekor buaya tersebut Mengenai wanita yang berdiri di pinggir sungai Wanita itu akhirnya pingsan Dan dibawa oleh pangeran ke istana Pangeran membawa wanita ini Dengan maksud akan diobati oleh tabib istana Karena wanita ini yang sudah membuat pangeran jatuh hati Namun karena Pada saat kemarin Dia masih punya suami Nah sekarang suaminya udah Tewas diterkam oleh buaya Nah pangeran ini terus Membopong dan membawa wanita ini masuk ke dalam Istana-istana Pangeran ini berada di dalam goa Nah setelah Datang ke dalam istana Wanita ini langsung Direbahkan dan ditidurkan di kasur istana Nah datang ke kasur istana Pangeran itu dihampiri oleh dua orang istrinya Dan menanyakan Siapakah wanita yang sedang Pingsan ini Oleh pangeran dijawab Kalau wanita ini korban buaya Dan dia tadi Terkena sabetan Ekor buaya sehingga Wanita ini pingsan Kedua istrinya ini pada marah-marah Dan tidak setuju Kalau ada wanita yang pingsan Yang akan diobati disini Karena itu adalah wanita desa Itu bukan kasta kerajaan Itu adalah wanita biasa Wanita desa yang tidak layan Ada di dalam istana Melihat kedua istrinya bertengkar Pangeran pun marah Dan menyuruh kedua istrinya itu Untuk keluar dari kamar Pengobatan Karena wanita ini akan diobati oleh pangeran Dan tabibnya Akhirnya kedua Istri pangeran tersebut Pergi keluar kamar Lalu pangeran pun segera mulai Mengobati wanita yang sedang pingsan tersebut Di dalam kamar pengobatan Nah ini adalah sang raja Ayah dari pangeran Sang raja sudah mendengar kabar tentang buaya Yang meresahkan penduduknya Masyarakat di kerajaannya ini Banyak yang tewas Diterkam oleh buaya Dan raja ini memerintahkan kepada sang pati Agar segera Menangkap buaya tersebut Karena sudah meresahkan masyarakat Di kerajaannya Dan sang pati pun Segera menyusun strategi Dan akan mengeluarkan Pasukan khusus Untuk menangkap buaya tersebut Dan sang raja Memerintahkan Kepada pati ini Agar buaya itu segera ditangkap Karena sudah Terlalu banyak korban di kerajaan ini Ini adalah istri pangeran yang tadi disuruh keluar Oleh pangeran dari kamar pengobatan Kelihatannya istrinya ini Sangat kesal dan marah Nah datanglah Ibunda dari istri ini Nah dia mendengarkan cerita dari Istri pangeran ini Katanya pangeran sudah berani membawa Wanita desa Untuk diobati di kamar pengobatan istana Sedangkan wanita itu Tidak layak diobati di istana Apalagi yang mengobatinya itu adalah tabib istana Nah oleh ibunya Disuruh sabar Karena pangeran sangat baik Dan ingin menolong wanita itu Namun istrinya tetap tidak terima Terhadap pernyataan bundanya itu Akhirnya bundanya ini memberi saran Agar cepat-cepat Datang menemui Dukun istana Untuk mengambil ramuan Akhirnya istri pangeran ini Datang kembali menemui Dukun istana Dan menanyakan Apakah ramuannya sudah selesai atau belum Menurut dukun tersebut Ramuan ini sudah selesai Dan siap dibawa Ramuannya ini di dalam kendri di depannya sekarang Dukun ini pun meminta bayaran Kepada istri pangeran tersebut Menurut dukun ini Ramuan ini sangat bagus Dan sangat spesial Makanya harganya sangat mahal Karena obat-obatannya itu Dia datangkan dari luar kerajaan Ini Menurut dukun ini Bawa ramuan ini Dan minumkan kepada pangeran Agar kasiatnya itu Bisa dirasakan oleh pangeran Dan istri pangeran ini Juga harus minum satu gelas Akhirnya istri pangeran ini Meminumnya satu gelas Yang diberikan oleh dukun tadi Setelah minum ramuan satu gelas ini Istri pangeran terasa pusing Dia merasa aneh Tubuhnya merasa gemetaran Dan pandangan dia kabur Dia pun segera berkhayal Setelah meminum ramuan ini Dan melihat ke belakang Disangkanya dukun tersebut Adalah suaminya Padahal itu adalah dukun Nah dia merasa aneh Terhadap dirinya Ternyata Ramuan yang diberikan oleh dukun itu Bukan untuk pangeran Tapi untuk istri pangeran Karena ternyata dukun tersebut Menyukai istri pangeran Melihat ke belakang Dikira istri pangeran dukun Di belakangnya ini adalah suaminya Lalu didekatinya Didekat dukun ini Istri pangeran melepaskan Selendang yang menutupi Tubuhnya setelah selendang itu pun dibukanya Istri pangeran ini mendekati Si dukun tersebut yang dikiranya suaminya Karena istri pangeran sudah Terpengaruh Oleh guna-guna yang diminum Dalam ramuan tadi Nah istri pangeran ini Tidak Menyadari tentang hal itu Dan dia menyangkai yang di depannya Ini adalah pangeran suaminya Sedangkan dukun tersebut Diam saja Melihat kelakuan istri pangeran ini Jangan lupa like, share, dan subscribe